Pembangunan Bandung, Jawa Barat, aparat meringkus komplotan pencuri motor yang diduga menggunakan modus baru. Para pelaku menggunakan kunci magnet khusus, sehingga mampu membobol kunci pengaman motor tanpa perlu merusaknya. Bentuknya seperti pipa kecil dengan ujung mata magnet. Daripada seperti kunci, alat ini lebih mirip seperti mainan laser anak-anak. Namun siapa sangka, berbekal kunci magnet inilah tiga remaja di bawah 20 tahun asal Kabupaten Garut mampu menggasak sedikitnya 18 unit motor dalam beberapa bulan saja. G, H, dan Y mengklaim kunci magnet buatannya mampu membobol pintu magnet kunci motor berbagai jenis pabrikan tanpa harus merusak. Setelah pengaman tutup magnet terbuka, pelaku dengan leluasa membobol motor menggunakan kunci astak. Polisi menyebut, penggunaan kunci magnet delapan mata ini merupakan modus baru kasus curanmor di wilayah hukum Polres, Bandung. Barang buktu yang sudah amankan sebanyak 18 unit. Barang buktu yang dimanakan 18 unit. Ada modus baru? Baik, terkait dengan modus, dia dengan modus baru menggunakan magnet, sehingga tutup dari kunci kontak tersebut tidak rusak. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan salah satu korban yang melihat motornya dicuri kamis pekan lalu. Apa sebagai pelaku, dalam pelarian secara tak sengaja berpapasan dengan petugas yang sedang patroli. Para pelaku langsung diringkus dan dikeledah. Selain kunci magnet khusus, terungkap pelaku menjual belasan motor curian senilai 1,5 hingga 3 juta rupiah pada sejumlah warga. Tidak lama dari belakang ada temannya nyusul, si joki itu, dia ngebut ke atas, di dalam rumah terpakai motor saudara saya. Saya suruh keluarin, sembari saya berkoordinasi dengan anggota Polsikibun, bersama-sama ngelakuin pekerjaan. Alhamdulillah si joki tadi tertangkap tidak jauh dari PKP. Aparat kini mencari seorang tersangka lain berinisial D yang diduga pemimpin komplotan ini. Chandra Febriana, Bandung, Jawa Barat.